Halo semua, balik lagi semuanya, gue Alenoke, sarang gue main game judulnya Metal Slug Commander ya Kemarin di komen ada yang merekomendasikan ini game Dan ini masih early access di Playstore Indonesia ya Dan ini early accessnya kayaknya udah cukup lama deh di Playstore Indonesia Cuman ya, gue belum pernah upload si gamenya, belum pernah main si gamenya juga ya Dan juga gue liat di Youtube juga orang-orang beberapa bulannya lalu udah banyak yang main juga Metal Slug Commander ini ya Tapi ya, kita langsung start aja ya Gue di emulator, main Metal Slug di emulator, ya gak masalah Karena ini Metal Slugnya bukan Metal Slug yang kayak Metal Slug PS1 ya No Ini kayak turn base kalo gak salah ya Gue juga udah ngeliat si gamenya sedikit soalnya Oke, Rebel Army-nya kita keluarin Nah ini formasinya, kita bisa ngebawa 5 karakter disini dan kita langsung challenge ya Oh bukan Bukan turn base tapi ini auto turn base Ya ini jadi game kartu ya, skill-skillnya pake kartu Dan tujuannya apa main ini game? Karena ini full auto ya, gak kayak Metal Slug Nostalgia mungkin tujuannya Ada talent center disini dan kita recruit Ya ini Metal Slug bergacha ya, beset Buat apa gue ini? Yang tau ini game muncul di Presion Indonesia Walaupun itu tahap early accessnya itu kapan Silahkan komen di bawah ya 1, 2, 3, 4, 5, oke Itu yang harus dipanggil di tinggi kah? Ungu, kita challenge lagi sekarang Dan kita masukin Yang tadi gue gak hafal nama-namanya by the way Dan ini ada tombol auto-nya Belum bisa tapi kita bisa nge-skill dari sini Iya cukup aja, kecing Metal Slug banget sih ya Kita ke unit lagi sekarang Kita bisa upgrade karakter-karakter dari sini Gue tadi naikin level di level 2 ya Ada CE-nya, HP, attack, defense Lalu kita ke campaign lagi Dan kita challenge lagi sekarang Lawan bossnya kah? Oke 4 more Kita skill Baris kayak gini ya? Juga ngikutin kah formasinya? Kalau misalnya karakter si cewek tadi di tengah itu emang kenapa? Mission complete Oke, kita kayaknya bakal dapet karakter baru sekarang Ini dia Nora Ya ini mah game Game santai ya Game Metal Slug Yang harusnya tidak santai Tapi jadi game santai ya Lumayan lah Karena kalau untuk Metal Slug Di versi mobile Ada itu Kayak Metal Slug yang aslinya ya Kalau gak salah gue juga pernah upload ya Jadi namanya Metal Slug XX ya Yang gue gak tau kenapa buka? Gue kayak gitu Ini 3 tahun yang lalu sih Tahun 2017 ya Nah kalau yang tadi hampir-hampir mirip lah Gameplaynya sama Metal Slug yang di PS1 ya Ada Yang baru karakter baru lagi disini Oh Apa itu senjatanya? Buset Naga Gue lupa lagi untuk skill-skillnya dan yang lain untuk Metal Slug ini ya Untuk karakter-karakternya juga Oh gue dapet dia kah? Kita upgrade ya Mereka bisa dimasukin gear disini Dan kita challenge Pakai formasi dengan part yang baru ya Oke Untuk tank Kita simpan di depan Dan kita challenge sekarang Ini memang auto sih Tapi Belum bisa auto sekarang ya Wai done Oke sekarang kita ke 1-7 Kalau beres ini Kita bisa auto ya Dan Kalau bisa manual ini harus cepet sih Kita ngeluarin skill-skillnya Kita bisa langsung keluarin semuanya ini Oh Keluarin lagi Keluarin lagi Keluarin lagi Keluarin lagi Gila Oke Kelihatannya OPE dan gitu ya Dan ini langsung lawan bossnya Gue pindahin dia kesini Entahlah Tapi harusnya Sekarang ada auto Ini dia Biar kalau misalnya si Energinya full Dia langsung nge-skill Ini biaya cepet Ya ini emang game idle Jadi bilang ini game setengah idle mungkin ya Semi-iddle Karena ini full auto Lagian Kalau misalnya kita manual juga ya Kita Bar-bar banget Ngetap-tap-tap Kalau misalnya si energinya udah pada penuh gitu ya Ngelarin semua skill-nya Kita bisa nge-summon Orang dari fragment juga Dan sekarang Anggota party gue ini Full ya Oh dia tipe support kah? Ditaruh di belakang kayak gitu Jadi ngapain ini? Oh ini healer ya? Oke Gue dapet healer ya? Iya ini yang Yang pernah main Metal Slug Dan gak masalah sama gameplay Auto seperti ini ya Silahkan dicoba sih ya Oke untuk size-nya juga Ini gak terlalu gede juga Dan juga Terus aja gamenya enteng Dan Ya ini ada idlenya juga Jadi gak perlu Terus-terusan online Kitanya Dan gue gak tau ini Sampai kapan tutorialnya By the way Lama sekali Oke Kita ke email sekarang Kita bisa nge-climb 300 Currency disitu Ada yang danger-dangernya Di bagian depan Oh buset Langsung ke belakang gitu dong Wait Healer gue langsung di arah itu Healer gue langsung mati ya Oke Ini dia Gratis 10 kali gacha ya Ada yang aneh kah? Gue tidak melihat ada yang aneh disini Biru Oh oke 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 Gak kelihatan mungkin ya Si Rartinya Yang paling bagus ini Gue punya dia Currently on Ya Gue dapet unit yang udah punya itu Dia Gue naikin sampai ke level 10 Untuk gearnya Gue Pakai Warna ungu-ungunya Warna ungu-ungunya ini wajib Wajib gue Ini ya Wajib gue Dahulukan dulu Oh Bisa punya dua ternyata Ternyata gak bisa Ngapain gue naikin dua-duanya Ternyata gak bisa Cuman bisa Satu doang ini Oke Ternyata Gak bisa Gak bisa dua ya Why Gue dapet Cutter atau Tank yang sama coba Dan ini si lawannya Susah ya Kuat sekali nih tanknya Bentar Ada yang mau cut tuh satu Karakter gue Gue tadi kayaknya ngegabungin ini deh Oh entahlah Cuman Disini kita bisa nge-breakthrough ya Yup Gue naikin ke level 20 Dan dia juga Horn boss lagi sekarang Dan Oh my god Oke Dan gue Gue ada bantuan Dia yang nge-support sekarang Bantuannya itu level 21 ya Yup Ngapain itu Oh gak sih Shield Dia tanker itu ya Dia gak Nge-skill kah Oke ini nge-skill Nunggu shieldnya ilang mungkin ya Baru nge-skill lagi deh Berarti kalau dilihat-lihat ya Susah ini pusing banget Warna-warni ya Susah ya Oke jadi emang disini kita perlu tanker Terus juga healer Mungkin ada buffernya ya Tapi ya Untuk gameplay sama silu aja Ya ini Bisa dibilang Karena Karena gak ada game baru lain ya Jujurnya Karena gak ada game baru lain Jadi gue nyoba yang Ini Kebetulan gue juga emang belum nge-upload Ini game santai Tapi Ya kalau yang suka metal slug Silahkan dicoba ya Dan juga gak masalah sama Game Semi-idil Idol kayak gini Karena ada Oh Ini dari metal slug berapa ya Buset Ada monsternya ya Gue cuma main metal slug Ini PS1 sih Ini kayak gini-gini segala ya Buset Tapi Ya ini metal slug banget Dari musik ya Dari voice over ya Dari sound effect ya Skill-skillnya Dan yang lain ya Ini metal slug banget sih Walaupun pas kita ngeliat Battle-nya nih Cukup gak bikin pusing ya Karena Ledakan taser Disana-sini ya Aslinya Tapi ya Karena ini game udah bahasa Inggris Dan juga udah tersedia di press release-nya Tinggal download Jadi ya Worth it-worth it aja Buat dicoba ya Dan oke Kalau suka videonya silahkan like Kalau suka channelnya silahkan subscribe Kalau ada saran dan kritik Sekolah komentar di bawah Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye Bye-bye